Oke, selamat datang kembali di channel Muhammad Dendy Kali ini gue akan membahas tentang Pipes Gue jangan-jangan membahas politik di channel gue Gue biasanya suka membahas tentang geografi Dan gue suka membahas tentang Game Dan kali ini gue akan Mengutarakan kenapa gue memilih Prabowo Gibran sebagai Capes pilihan gue Oke, gue gak sama sekali seperak pun dibayar oleh Tim Prabowo Gibran dan ini dari hati gue Alasan gue memilih Prabowo Pertama, jadi bokap gue itu tentara Jadi bokap gue itu tentara dan pernah bertemu Dengan beliau di timur-timur dulu Nah, ketika itu Prabowo Sama bokap gue, itu tahun 80-an ya waktu di timur-timur Itu ketemu dengan bokap gue Dan di saat itu Prabowo Waktu itu masih pangkat, aku gue gak tau Pokoknya bokap gue tuh, jadi Sejak Pipes 2009, bokap gue tuh sudah menarankan Untuk memilih Prabowo, alasan pertama Prabowo itu sangat memikirkan Kesejahteraan prajuritnya Itu fakta pertama yang gue denger dari bokap gue Yang kedua, Prabowo itu royal banget Dan suka membantu prajuritnya jika kesusahan Bahkan Prabowo suka mengeluarkan uang-uang pribadinya Untuk membantu prajuritnya Nah, ketiga, Prabowo itu sosok yang tegas ya Tegas Tegas, tapi Dibalik ketegasan beliau Beliau itu memiliki hati yang lembut Beliau itu memiliki hati yang besar Nah, tiga alasan tadi Yang membuat gue semakin yakin Untuk memilih Prabowo Gibran Sebagai pilihan gue Terserah kalian mau komen apapun di bawah Ini preferensi gue Ini pilihan gue Nah Mengingat adanya dokumenter Yang baru viral nih kemarin ya Dirty Dirty Vought ya Gue baru nonton setengah Gue belum nonton full tentang Dokumentar itu Itu yang gak ngebuat gue ngerubah Gak ngerubah gue untuk tidak memilih Prabowo Gak sama sekali Karena gue dapet fakta langsung dari bokap gue ya Prabowo itu orang yang ikhlas Prabowo itu orang yang Apa ya Prabowo itu Ya, kalian boleh bilang gue buzzer sih Paling-paling nanti kalian akan ada kata-kata Gue buzzer, gue inilah Gue itulah Gue ini penjelat Prabowo Enggak Sama sekali Gue seperapun gue gak dibayar Gue gak dibayar sama Prabowo Sama sekali Dokumenter Dirty Voice itu Menurut gue Gue gak mau menanggapin itu Karena gue gak punya Apa ya Gak punya keilmuan Untuk menanggapi hal-hal kayak gitu Tetapi Ini berdasarkan cerita bokap gue Mungkin Kalian yang pernah bapaknya Bokapnya dulu Pernah tugas bareng Prabowo Pasti akan berkata sama Beliau itu orang yang ikhlas Beliau itu orang yang royal banget Royal banget Sangat royal Dia tuh suka membantu prajurit Dia suka membantu Anak buahnya Kalau kesusahan Bahkan itu dia gak pake uang Misalnya dia Menjabat sebagai pimpinan Di satuan tentara gitu Dia tuh bahkan mengeluarkan Uang pribadi dia Uang pribadi dia untuk membantu Misalnya ada anggota yang sedang sakit Ada anggota yang butuh uang Buat kebutuhan hidup Beliau tuh suka membantu Beliau memang tegas Sebagai militer Prabowo itu orang yang sangat tegas Tetapi beliau tuh orang yang sangat royal Itu alasan gue tetep kuat Dari 2019 Dari 2014 2009 Untuk memilih Prabowo Dan Mas Gibran juga orang sosok Yang bukan yang sembarangan kan Mas Gibran juga Oli kota Solo Selama beberapa tahun Dan banyak hasil yang sudah dilaksinanya Jadi kenapa enggak Kalau gue mau milih Prabowo Gibran Ya kan Pasangan kalau menurut gue Sudah sangat cocok sih Satu dari senior Tokoh senior Dan satu lagi tokoh Muda Yang dari generasi gue Kenapa gue enggak memilih Prabowo Gibran Jadi buat isu-isu negatif Yang menimpal Prabowo Gibran Gue enggak mau menanggapin sih Gue sama sekali enggak mau menanggapin Karena gue enggak punya Dasar kehidupan hukum Gue enggak punya dasar kehidupan politik Memang banyak sih Youtuber yang pada Prabowo Semu itu orang banyak suka Suka sama Prabowo Gue bukan untuk Ngeikut-ngikut Memang gue dari tahun 2009 Itu gue udah Sama yang sosok Yang namanya Prabowo Gue suka sama beliau Gue suka ketegasannya Bagaimana beliau itu Menjadi negarawan yang sangat Gimana ya Melihat persatuan Antara Pak Jokowi dan Prabowo itu kan Membuat politik Indonesia itu Menjadi politik yang sangat dewasa di dunia Belum pernah terjadi Memang ada terjadi Tapi jarang terjadi di dunia Ya dua tokoh politik Yang dulu berseberangan Menjadi satu Dan menjadi Menjadi satu Kayak Apa ya kayak Oke yaudahlah Gitu lah Kita setelah Pilpres Bersatu lagi lah Ya siapapun presidennya Itulah pilihan raya Indonesia Dan kita doakan Semoga Pilpres kali ini Kredibel Dan sebagai pendukung Prabowo Gue mengatakan bahwa Ya Apapun badai fitnah Semoga Pak Prabowo kuat Untuk menghadapinya Dan tanggal 14 Februari Nanti adalah Penentu Siapa presiden kita berikutnya Dan Apa Apa yang akan Apa ya Maksudnya Apa yang akan terjadi di Indonesia Dan akan menjadi Siapapun presidennya Tapi menurut gue pribadi Gue tuh tetap Prabowo Karena beliau itu Gue denger dari kisah-kisah Heroic bokap gue di timur-timur Bagaimana Prabowo Perlakuan anggotanya dengan baik Bagaimana Prabowo itu Memikirkan kesejahteraan Pride juridinya dengan baik Disitu gue menjadi Kayak pertimbangan gue Masih tetap Untuk bumi Prabowo Buat kalian yang memilih capris lagi Silahkan call Kalau ada komentar Karena Semua punya preferensi masing-masing Oke terima kasih yang udah nonton channel gue Jangan lupa like dan share video Dan selalu kemurahmatullahi wabarakatuh Untuk menghilangkan kemiskinan Dari bumi Indonesia Untuk memberi makan Kepada mereka yang susah makan Untuk memberi sekolah Kepada mereka yang susah sekolah Untuk mencarikan pekerjaan yang layak Untuk mereka yang susah dapat pekerjaan Untuk memberi rumah Bagi mereka yang belum punya rumah